Terima kasih. Departemen Kehutanan, baik lewat media elektronik maupun informasi-informasi surat-surat resmi. Tetapi untuk sekarang kondisi pengusahaan kayu di Kabupaten Mimika, untuk saat ini SPLK ini mungkin khusus untuk pengusaha lokal, itu sama sekali mungkin masih terdengar asing. Persoalannya karena Kabupaten Mimika sendiri sampai saat ini kami masih terbentur dengan persoalan pengurusan perizinan. Bagaimana perizinan ini belum ada, terus kita berbicara tentang SPLK. Tentunya SPLK ini kan satu hal yang terkait dengan perizinan. Apabila satu lokasi memiliki perizinan, kemudian dilakukan pendebangan sesuai aturan main, baru produk kayunya dikatakan legal. Bagaimana kita terapkan SPLK kalau legalitas kayu itu sendiri secara perizinan itu belum dapat dikatakan legal. Sementara ini di Kabupaten Mimika kami punya peraturan daerah tersendiri yang kami buat berdasarkan kebutuhan lokal. Itu yang dipakai untuk produksi kayu lokal untuk kebutuhan pembangunan Kabupaten Mimika. Sementara produk hukum kami ini kan belum diakui dan diakomodir dalam peraturan Menteri Kehutanan tentang SPLK ini. Sehingga SPLK itu sendiri tidak dapat dijalankan. Jadi sampai hari ini khusus untuk produksi kayu lokal memang SPLK ini belum diterapkan. Dengan alasan-alasan tadi. Sementara untuk produk-produk kayu yang keluar dari perusahaan-perusahaan besar, saya pikir untuk di Kabupaten Mimika ada dua IUPHK yang ada. Untuk PT dia yang ditimber itu memang dia statusnya sudah bisa self-assessment. Berarti saya pikir produk-produknya itu juga sudah sampai ke tingkat SPLK itu. Cuma secara pastinya saya SPLK ini lebih banyak diterapkan di industri. Yang kami tahu begitu. Sementara untuk produk-produk lokal sendiri belum. Kendalanya itu karena izin, perizinan kami itu belum diakomodir dalam aturan peraturan Menteri. Peraturan Menteri kan hanya mengakomodir izin-izin yang lain, kemudian izin ustera hutan hak. Sementara kami di Kabupaten Mimika, hutan hak itu belum dapat kami berikan. Pelayanan perizinan hutan hak karena hutan hak itu kan sesuatu yang memiliki alas titel. Kalau di Tanah Jawa, kebunikan lahan itu sudah ada sertifikat. Kepemilikan satu lahan itu sudah ada bukti-bukti hukum. Tapi kalau di Kabupaten Kame, di Mimika, khususnya untuk budaya Papua, itu kan kepemilikan hak itu hanya hak mulai berdasarkan turun-temurun, berdasarkan sosial budaya. Jadi di mana area berburu, di mana area mencari makan, itu adalah hak kepemilikannya. Tetapi tidak ada alas dasar, alas hukum, alas titel bahwa secara hitam di atas putih bahwa di sini adalah bersertifikat milik hak seseorang. Sehingga hal itu menyebabkan kami tidak dapat memberikan hutan hak. Kalaupun kami berikan hutan hak, itu bisa akan menimbulkan sengketa. Karena persoalannya sangat kompleks. Sehingga kami tidak bisa memberikan hal itu. Makanya kami buat peraturan daerah tadi untuk mengakomodir hal-hal seperti begitu. Yang kami khususkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Itu yang menjadi alasan kami belum bisa terapkan SPLK untuk produk-produk yang untuk kebutuhan lokal atau produk kecil, untuk perusahaan berskala-skala kecil. Itu belum bisa kami lakukan. Jadi dalam peraturan daerah yang kami buat itu tahun 2007. Peraturan dari Kabupaten Mika nomor 7 tahun 2007. Di dalam itu mengakomodir bagaimana mengatur masyarakat lokal itu dapat memproduksi kayu untuk kebutuhan lokal. Jadi ada luasan areal tertentu dalam perada kami mengatur 5-10 hektare. Kemudian kami memberikan produksi sebanyak 20 meter kubik kayu olahan per izinnya dan dapat diperpanjang. Jadi disitulah masyarakat melakukan usahanya. Entah dilakukan secara sendiri atau dia memberikan kewenangan kepada masyarakat lain atau pendatang untuk mengelola di areal hak ulayatnya. Yang sekarang tersedia untuk pengusaha kecil khusus untuk kayu olahan itu yang tadi saya bilang perda kita itu. Jadi cuma ada IPHH, IPHHK, tapi dia dasar hukumnya bukan berdasarkan peraturan menteri. Kan peraturan menteri juga ada yang mengatur tentang IPHHK. Cuma menurut kami itu tidak mengakomodir kebutuhan lokal. Jadi sekarang yang kami gunakan itu perda kami itu. Untuk sementara ini pengusaha kayu untuk lokal yang pengusaha kayu kecil ini yang ada kami punya peraturan daerah nomor 7 tahun 2007 tadi yang telah saya sampaikan. Tapi selain itu juga ada peraturan gubernur nomor 18 tahun 2010. Itu yang mengatur tentang izin pemanfaatan, izin pemungutan hasil hutan kayu. Untuk sementara kami di Kabupaten Mimika tetap menggunakan peraturan daerah kami. Karena alasan itu tadi, jumlah produksi yang di peraturan daerah kami itu 20 meter kubik per tahun per izin, eh 20 meter kubik per izin, dan dapat diperpanjang dalam satu tahun. Sementara kalau dari peraturan gubernur nomor 18 itu dia 10 meter kubik kayu olahan per orang per izin dalam satu tahun. Sehingga kami menganggap itu tidak mengakomodir kebutuhan pembangunan Kabupaten Mimika. Jadi kami masih tetap menggunakan peraturan daerah Kabupaten Mimika nomor 7 tahun 2007 tadi. Nah itu yang sebenarnya saat ini kami juga mau dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi itu sudah melakukan berupaya untuk melakukan sinkronisasi peraturan daerah yang ada di kabupaten dengan peraturan yang ada di pusat. Untuk Kabupaten Mimika sendiri sampai saat ini memang SPRK itu seperti tadi saya sampaikan, gaungnya belum begitu terdengar lah untuk pengusaha maupun untuk instansi teknis keutaran sendiri. Tetapi sinkronisasi yang mungkin dilakukan saat ini adalah kami berupaya lewat pemerintah provinsi dalam rapat koordinasi pembangunan kehutanan tahun 2013 ini yang baru kami lakukan di Warupen. Sudah ada pembicaraan untuk melakukan sinkronisasi tentang peraturan-peraturan yang sudah diterbitkan di daerah, disinkronkan dengan peraturan yang di pusat. Sehingga apabila ini sudah dapat disinkronkan, kami harapkan SPRK itu dapat dijalankan. Sampai saat ini kami belum pernah lakukan studi banding tentang SPRK, tapi pada tahun 2012 kemarin kami pernah lakukan studi banding ke Jawa Tengah. Khususnya kami datang juga ke Jepara untuk melihat bagaimana produk-produk industri mereka. Tapi tujuan dari studi banding tersebut itu bagaimana kami menangkap hal-hal yang penting apa, bagaimana mereka melakukan industri ini berjalan. Kemudian kami mencoba untuk mengangkat produk-produk kami dalam bentuk kayu bulat, potensi-potensi daerah kami untuk kami informasikan. Sehingga kalau kami kenalkan Jepara sebagai pusat industri kayu untuk barang-barang jadi, mungkin mereka berminat untuk menanamkan investasi di Kabupaten Mimika. Itu tadinya arah berpikir kami begitu, tapi khusus untuk SPRK sendiri kami belum pernah lakukan studi banding. Sebenarnya tanpa adanya mandatori atau tidak, sebenarnya legalitas kayu itu dari dulu sudah kami tetap gaungkan, tetap kami ingin untuk di Kabupaten Mimika itu semua produk kayu yang beredar itu legal. Dan upaya-upaya itu sudah kami lakukan dengan pengawasan, kegiatan pengendalian, kemudian pengamanan hutan, kemudian ada operasi-operasi gabungan. Itu salah satu dari cara kami untuk meyakinkan bahwa produk kayu yang beredar di Kabupaten Mimika itu adalah produk-produk kayu yang legal. Walaupun sebenarnya masih ada kayu-kayu yang ilegal. Supersoalan SPRK ini seperti tadi saya bilang, bagaimana kita mau terapai SPRK kalau masih ada izin-izin yang belum bisa diakomodir dalam peraturan SPRK tadi. Jadi memang SPRK ini, kalaupun kami mau dorong, kami akan dorong apabila izin ini sudah bisa diakomodir dalam artinya pemerintah pusat dapat mengakui bahwa peraturan daerah, peraturan gubernur, ataupun apa saja yang kami lakukan sebagai daerah yang memiliki kewenangan otonomi khusus, itu bisa diakomodir oleh, diterima oleh pemerintah pusat. Sehingga SPRK ini bisa kami dorong. Tapi kalau pemerintah pusat tidak mengakui apa yang merupakan kebutuhan daerah yang kami akomodir dalam hukum, dalam status-status peraturan daerah atau apapun, status hukumnya kami buat jelas dalam aturan-aturan, itu sepanjang itu tidak diakui kami tidak bisa mendorong SPRK ini dengan baik. Tidak akan maksimal, khusus untuk kelompok pengusaha kayu-kayu lokal yang kecil-kecil. Kalau untuk status HPH, untuk model kayu pengusaha yang besar, saya pikir tidak menjadi masalah, karena itu memang sudah diakomodir dalam aturan pemerintah pusat, daerah kami sudah sejalan. Hanya untuk yang kebutuhan-kebutuhan lokal ini yang sampai saat ini, kalau pemerintah pusat tidak membuka peluang untuk aturan-aturan main di daerah ini diakomodir, ini tidak akan bisa SPRK berjalan dengan baik. Tapi ini sekarang yang menjadi masalah, di Jawa ini kan dia bentuknya adalah hutan tanaman. Jadi setiap orang yang menanam itu hak dia. Jadi kalau 10 orang menanam, 10 orang digabungkan, itu hal yang mudah. Tapi ini kan persoalannya, hutan ini adalah hutan alam. Ini adalah hutan alam. Kemudian masyarakat pemerintah hak ulai itu diberikan turun-temurun. Kemudian ada dalam satu suku itu, ada klien-klien kecil, ada suku-suku kecil lagi, ada marga-marga gitu. Jadi ini sangat kompleks. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya kami saat ini yang sedang dilakukan adalah seharusnya ada pemetaan partisipatif untuk hak-hak ulai itu dipetakan. Kalau hak-hak ulai itu sudah dipetakan, baru kita bisa masuk dalam kelompok-kelompok seperti tadi. Ini memang kesulitannya sangat kompleks sekali untuk bisa membuat, dikolektifkan. Kemudian bisa saja. Tapi kalau setelah dikolektifkan seperti tadi dalam bentuk kooperasi, sekarang kami ke Kabupaten Mimika ada dua kooperasi. Kami sudah bentuk dan kami akan dorong untuk menjadi HPH kecil yang tadi disampaikan oleh Pak Dewi. Yang kami buat berdasarkan kelompok ini kami buat, terus kami akumodir dengan peraturan yang dari Peraturan Gubernur No. 13 tahun 2010. Hanya peraturan ini belum disinkronkan dengan pusat. Pusat, akibatnya ketika perusahaan di Nabire itu sudah dilakukan. Di Nabire itu ada satu kelompok atau dua, itu sudah ada perizinannya. Tapi tidak bisa jalan, karena ketika dia mau jalan, aturan mainnya tidak bisa dilakukan. Karena dia butuh ganis. Ganis itu harus diterbitkan oleh BP2HP. Sementara BP2HP tidak bisa menerbitkan ganis. Karena dalam peraturan menteri itu tidak diakumodir ada ganis untuk hutan masyarakat hukum adat. Jadi ini yang menjadi kendala. Jadi prinsipnya itu, sinkronkan dulu aturan ini, diakui dulu aturan ini, SPLK akan bisa berjalan. Untuk saat ini, kami di dalam Peraturan Gubernur No. 13 tahun 2010 tadi, yang mengatur tentang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu masyarakat hukum adat. Yang tadi saya bilang, kalau ini jalan, semua pasti akan SPLK bisa kita dorong. Dalam itu diakumodir, ada pasal dan ayat yang menyatakan bahwa sepanjang ini, pembiayaannya itu masih bisa ditanggung dalam APBD. Nah, jadi prosesnya proses awal, mungkin proses awal pembangunan mulai dari pembentukan kelembagaan, pengadaan peralatan, sampai dengan perusahaan itu berjalan di tahap awal, mungkin pemerintah daerah akan memberikan bantuan subsidi. Tetapi setelah dia kuat, dia mungkin akan dilepas dan berjalan sendiri. Jadi saya pikir kalau kelompok-kelompok kooperasi dibentuk dengan masyarakat yang dari berbagai pendidikan, kemudian berbagai yang tadi berhentikan sosial ekonomi, saya pikir untuk masalah, untuk menanggul lagi masalah finansialnya tidak masalah. Tapi untuk masalah knowledgenya mungkin tetap ada pendampingan dari Dinas Kehutanan. Itu memang sudah di dalam peraturan Gubernur itu sudah dimasukkan. Terima kasih.